Intro Menyampaikan dakwa dengan cara arif dan bijaksana dengan melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga objek dakwa mampu melaksanakan apa yang dia dengar dengan kemauan sendiri tanpa paksaan dan tekanan yang dapat menimbulkan konflik. Sementara dakwa bil hikmah adalah dakwa dengan keteladanan yang menggunakan kata benar dan pasti, menggunakan dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Hal ini dikutip dalam khutbah Jum'at tentang dakwa sebagai sarana pengembangan Islam yang disampaikan khutib sholat Jum'at Idris di Masjid Al-Muhlisin, Kelurahan Talang Aman, Kejamatan Kemuning, Palembang. Dalam khutbah Jum'at juga disampaikan dua macam hikmah, yaitu hikmah teoritis, yakni mengamati suatu perkara dan mengetahui adanya hubungan sebab akibatnya secara moral, perintah, takdir, dan syarat. Dan juga hikmah praktis yang merujuk kepada perbuatan yang adil dan benar. Oleh sebab itu, nilai seseorang dilihat dari agamanya, dasarnya adalah akal dan wibawa, terletak pada ahlak, sementara seorang pendakwa hendaknya bisa menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang yang diserunya. Tidak saling berdakwa mengajak antar umat yang sudah memiliki agama. Agama Islam mengajak orang Islam masuk ke dalam Islam atau sebaliknya. Hal ini diatur demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah menjadi konsensus kita bersama. Sementara kutipan ayat Al-Quran mengenai hikmah terdapat pada Quran Surat Ashura ayat 83 yang artinya, Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang sholai.